Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saponi channel saponi channel akan membagi tip bagaimana cara membuat begol ya inilah buatan begol untuk rumah bongkar pasang ya teman-teman bongkar rumah jadi bikin rumah jadinya bongkar rumah jadi rumah ya ini ini cara trik cara membuatan begol untuk rumah untuk slope ya teman-teman slope balok bawah ya ukuran rumahnya yang kita bikin adalah 7x12 dengan lantai dua atau didak ya di atas nanti rencananya membuat dua kamar ya teman-teman dari satu kamar menjadi dua tiga kamar di bawah ada satu kamar kita kembali jadi kita bongkar nah disini sama akan menerangkan kekuatan begol dan cara pembuatan begolnya cara begolnya berapa kali berapa untuk ketahanannya ya yang yang saya tahu ya teman-teman Nah inilah cara proses pembuatan begolnya ya teman-teman dan ini ukuran begolnya adalah 30x20 ya teman-teman kita mencetaknya adalah 16x26 atau bisa 25 ya teman-teman nah ini teman saya lagi bekerja dengan membuat begol ya di sini ya di sini kita cetaknya 26 tapi nanti jadinya 30 teman-teman ini panjangnya ini adalah 220 nih ya teman-teman lalu ini yang ketiga puluhnya atau 26 nya kota bersihnya ya Nah nanti jadinya 30 ya teman-teman 30 cm ya teman-teman nah ini yang kita menggunakan besi 8 net ya teman-teman tuh begol karena untuk dua lantai biar kekuatannya lebih menjamin atau meyakinkan ya teman-teman kita karena suatu bangunan yang bertingkat atau yang dua lantai ataupun yang enggak dua lantai adalah baik tiang maupun balok gantung kekuatan ada bisa dikatakan 80% di begol ya teman-teman nah disini saya memakai ukuran standar PU ya untuk untuk kekuatan untuk slope bawah ya nanti balok atas lain lagi ya teman-teman disini saya menggunakan ukuran dengan ukuran jarak antara begol sama begol lainnya kurang lebih jaraknya 23 cm ya 23 cm atau ya 23 cm eh halo apa kabar teman-teman nih ketemu lagi nih dengan orang Kalimantan nih inilah teman-teman cara proses pengingkatan besi balok slop ini Mas ini dari Kalimantan ya senior seniornya nih para seniornya sepuluh tahun udah berapa tahun Pak nggak pulang Pak tahun 10 tahun ya ya jadi ini rencananya mau diket itu apa Pak kalau diketiket Pak ya biar nggak lepas ya Oh gitu lah ya ya inilah teman-temannya proses pembuatan beg apa balok ya ya pengikatan maklumnya teman-teman ini manual nih ya belum pakai otomatis nih kalau otomatis Pak ya baterainya cepet habis jadi masih pakai manual aja jadi beginilah jadi prosesnya agak lambat ya teman-teman ya tapi inilah yang yang aslinya sebenarnya ya Bapak ini dari Jepang nih cuman udah lama di Indonesia jadi tam deh wajahnya tuh ya maklum aja lah kalau di Jepang sih udah banyak pekerja bangunan sampai dengan apa perempuan-perempuan kerja bangunan jadi dia mengalah kemarin ya sebelum Corona dia kemarin Nah jadi udah kena press Corona yang udah ngomong tempat lagi baik tem juga di sini udah hampir lupa juga dia bahasa Jepangnya ini luasnya 7 meter lebarnya 12 meter ya temen-temen yang emas dari Kalimantan ini serius banget nih kalau pemborongnya di sana di sana tuh borongnya orang Thailand sebenarnya tapi dia nggak mau mengakuinya orang Thailand mohon sabar ya teman-teman ya ini prosesnya sampai dengan selesai mudah-mudahan ya kalau nggak ada kendala nih tapi kalau yang dari Kalimantannya pulang ya nggak tahu lagi nih tukang-tukang dari dari Kalimantan nih udah berapa tahun Pak jadi tukang Pak jadi tukangnya belum pernah belum ya kerja bangunan udah lima tahun Oh lima tahun tapi denger-dengar sebelum dunia ini ada udah hari kerja pak udah udah belum berbentuk manusia Oh iya 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 itulah kadang kubur sorry ya teman-teman sambil ngelawat sedikit ya biar nggak jenuh hai he 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 haha